Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Apa kabar semuanya Selamat datang di Bustamisyam YouTube channel ya kali ini saya akan membahas tentang konsep beban dinamik dalam hal ini adalah beban impact dan aplikasinya untuk desain salah satu adalah dengan kita mahir menggunakan diagram lakrange atau XT diagram ini sebenarnya bahagian dari kuliah untuk program magister teknik mesin di Universitas Sumatera Utara mata kuliah kekuatan material lanjut selamat bernyima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasiswa sekalian sore ini kita akan belajar tentang konsep tentang beban impact ya dan bagaimana respon struktur ya terhadap beban impact dan ini bagian dari kurikulum advanced strength of material or advanced mechanic of material eh kita akan mulai dengan konsep terlebih dahulu ya setelah itu baru kita buat aplikasinya ke diagram XT namanya atau tersebut dengan eh eh lakrange diagram lakrange diagram yang tentu ini ada manfaatnya nanti untuk mungkin kalian sudah pernah lihat eh fasilitas airgun yang kita miliki itu didesain dengan airgun tapi lebih dari itu untuk konsep impact ini tentu bisa untuk desain yang lain ya bukan hanya untuk eksperimental tetapi juga untuk eh struktur desain saya langsung akan share ya jadi untuk untuk yang baru datang eh eh ini saya buat pakai zoom eh di record mudah-mudahan nanti kita bisa jadikan konten sehingga bermanfaat untuk mahasiswa lain ya baik saya langsung share eh screen saja jadi bagian yang pertama eh konsep ya ini ini konsep eh impact loading saya kira konsep eh impact loading ini sudah pernah dengar atau sudah pernah pelajar sebelumnya eh sorry beban impact ya baru nanti bagian kedua kita masuk ke xd 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 ee ok jadi ini yang akan kita cover pada sore ini nah kita sambil diskusi ini ee Ada yang tahu apa itu beban impact dan apa bedanya dengan beban statik? Karena impact ini kan masuk pada kategori beban dinamik ya. Silakan langsung saja bicara kalau ada yang tahu. Ini beban impact, beban kejut ya Prof? Impact, kejut ya. Jadi kejut apa? Impact, kejut ya. Kejut itu apa? Beban yang terjadi dalam waktu yang sangat cepat gitu Prof? Beban yang terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Jadi kecepatan loading speednya itu cepat ya. Secepat apa itu? V-nya tinggi ya. Secepat apa kira-kira? Kalau kita jatuhkan sebuah benda, sebuah benda dari sebuah ketinggian, yang tingginya H, kalau di sini V1 sama dengan 0, maka ketika tiba di sini V-nya berapa? V2 berapa? Tentu tidak sama dengan 0 kan? Ketika tiba, tentu setelah diam, 0 ya. Tapi ketika menyentuh permukaan lantai ini, berapa kecepatannya? Kalau H misalnya katakan 10 meter. Berapa? Apa rumusnya? V sama dengan? Ada yang tahu? V sama dengan? Jatuh bebas. Tidak tahu? Oke, sama dengan. Akar 2 kali gravitasi. Gravitasi dari tinggi. Iya kan? Jadi kalau gravitasi katakanlah 2,9, 9,8 sekian, ambil aja 10, maka 2 kali 10, 20 kali 10, 200. Berarti V sama dengan akar 200. Satuannya ini meter per detik. Nah, akar 200 itu berapa? Nah, bisa dihitung ya. ini kan beda dengan kita meletakkan sebuah benda tadi. Ini secara statik. Kita hanya berikan beban berat sendiri. Berat sendiri. Ini kan juga berat sendiri ini kan. W tadi kan. Yang sama dengan W sama dengan masa kali gravitasi. gravitasi. Nah, tentu akan beda apabila bebannya statik. Karena pada saat beban statik, V sama dengan 0, metal per detik. Respon yang diakibatkan oleh struktur, apakah itu struktur lantai atau bag terhadap bola ini. Apakah ini bola golok, bola apa saja lah. Dibandingkan dengan beban impact dengan kecepatan akar 200 meter per detik. beda enggak kira-kira respon strukturnya. Beda enggak? Logika. Beda ya? Beda. Karena perbedaan itu, makanya khasnya beban impact itu, kalau kita ini saya kasih contoh, kalau ini batang ini, saya ikat di bawah, apakah ini betonnya, lalu saya kasih beban, pertama bebannya adalah impact, yang kedua beton yang sama, saya kasih beban statik. Jadi, di sini statik, di sini impact. Kalau statik, tentu katakanlah ini misalnya 100 berapa ya, 10 lah ya, 10 kilo Newton. Ini statik. Ini juga impact-nya 10 kilo Newton. bedanya di mana? Kalau ini kan cenderung untuk ya, seperti biasa ya, ilmu mekanika yang sudah pernah dipelajari, apabila ada beban di sini, kalau ini panjangnya L, panjangnya L, dia kan cenderung untuk melengkung ya, seperti ini kan. nah, di sini akan terjadi tegangan tarik, di sini akan terjadi tekan. Ini tarik, ini tensil, ini apa? Kompres. Dan, ini kan diikat tadi kan. 10 kilo Newton pada beban statik, ini enggak berubah, tetapi apabila dengan beban 10 kilo Newton pada beban impact, ya, beban impact, ya, kalau kita misalnya pukul di sini, bisa jadi ini langsung sopot ini, bagian ini. Ini langsung terbang. Ini langsung terbang, ini. ini tidak tergeser sedikit pun. Jadi, bagian ini tetap utuh, ini. Di sini. Dan, itu bukan magic. Jadi, kalau ada botol orang-orang yang belajar silat, apa, Satria Nusantara kali yang mempraktekkan, apa, botol, teh botol, ya, teh botol dengan pernafasan, mereka pukul, pecah, atau merpati putih, ya, mereka ini, atau karati, segala macam, itu sama sekali bukan hal yang metafisik, itu fisik. Kenapa? Karena dengan beban impact, gaya fungsi waktu itu bentuknya bentuk impuls, bentuk impuls. Jadi, bentuk impuls. Jadi, bentuknya itu seperti ini. apa maksudnya? Maksudnya di sini, di sini akan ada satu beban maksimum yang akan dicapai oleh beban impact ini. Tapi, dia itu ketika kena mungkin nol, tapi habis itu ini akan naik, naik sampai maksimum 10 kilo Newton. Tapi, kalau statik, ini tidak dipengaruhi oleh waktu. Jadi, dari awal kita berikan tekanan 110 kilo Newton sampai akhir. Makanya, dia cenderung untuk ini bentuk. Nah, tentu efek lain daripada beban impact, kalau beban statik ini tidak menyebabkan perubahan daripada struktur itu ya, responnya ini. Ada kecenderungan menjadi brittle fracture pada cepatan yang tinggi. Jadi, kalau hujan, kalau kalian ngebut hujan mengenai mata, rasa sakit ya, kena air hujan. Kenapa? Karena seolah-olah butiran air hujan itu telah menjadi perikil. Demikian juga pada pesawat yang perlu diwaspadai adalah bird impact. Impact burung istilahnya. Burung yang terbang, pesawat dengan kecepatan 600 kilometer per jam misalnya, dia menugruk sebuah seekor burung, tapi yang ditubruknya bukan bodi ya, tetapi sudu dari pesawat, dari mesin. Ini bisa berakibat berbahaya, berimpat. Jadi, bentuknya seperti ini, kenapa seperti ini? Karena atau ini dalam fisika ini apa ya? Hukum fisika, impuls sama dengan momentum ya. Betul ya. Sebenarnya dari hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A. Gaya masa kali kecepatan. Pada kondisi beban statik, pada kondisi beban statik, A-nya A-nya berapa? ada A di sana? Kalau statik. Bidah ada kan? A-nya 0, maka V di sini konstan. Jadi, dia berjalan secara konstan. Itu kita bisa kategorikan secara statik juga. Jadi, kalau konstan saja, itu bisa dikategorikan statik. Tapi, begitu ada percepatan, kalau ini kan percepatan A di sini dengan G di sini, ini kan sama-sama percepatan sebenarnya. Tapi, kalau di sini percepatan apa? akibat gravitasi. Gravitasi. Jadi, tentu di bulan, di bumi, di planet mana itu berbeda. Nah, jadi, kalau kita gantikan A ini dengan V per T atau delta V per delta T, maka kita lihat F T itu sama dengan M T. F T inilah yang kita masukkan dengan impuls dan MV M T inilah yang momentum. Nah, pertanyaannya T ini T yang mana? gitu ya. Jadi, kalau kita ini kesamaan ini kita debarkan ke sini, T sama dengan berarti kan T sama dengan E per MV, betul ya? Betul ya? Nah, T ini T yang mana? Gitu ya. Kalau dalam kondisi jatuh bebas di sini, T yang mana itu kira-kira? T-nya T yang gravitasi, Prof. T gravitasi. T gravitasi maksudnya gimana? T itu satuannya apa? Detik kan? T-nya dari kondisi dari kondisi satu ini, ini nol. Lalu jatuh, kita hitung dengan stopwatch, katakanlah ini 5 detik. Apakah 5 detik itu T-nya? nggak yakin? Kalau nggak yakin, T yang mana? gitu. nggak tahu, nggak tahu kita jelaskan. Oke, Prof. Saya jelaskan. Oke. Jadi, T di sini ketika 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 ini saya perbesar ya, ini saya perbesar. ketika bola ini menyentuh bed atau lantai, ini mulai start hitungan nolnya kan? Hitungan nolnya di situ. Jadi, kemudian dia akan menekan lantai, ini kita anggap, kalau ini kita anggap elastik, sempurna, apa yang terjadi? Bola ini akan mantul, mantul, Prof. Bola ini akan mantul, ya. Oke, wait a second. jadi akan mantul, jadi kalau ini bolanya saya jatuhkan, kalau ini saya jatuhkan ke lantai, ini bola golf ya, jadi saya, kelihatan nih, dia akan mantul kan? Jadi, ketika bola ini menyentuh lantai, ini lantai kira-kira menyentuh lantai, jelas ya, menyentuh lantai, maka bola ini mulai dari nol sampai maksimum, ketika beban maksimum tercapai, dia akan rilis, dia akan turun kembali kan? Bolanya kan? Habis itu turun kembali kan? Tidak soal kapan turunnya, yang penting sampai maksimum, sampai maksimum, maka T-nya itu ini. Inilah kita katakan T1 dan ini T2. Jadi, komplitnya impulse itu sampai T2. Tapi, kalau nanti strukturnya, misalnya tanah liat, bolanya akan sebahagian masuk, betul kan? Akan masuk. atau steel juga, tetapi bolanya keras, apa yang terjadi? Maka platnya akan terjadi deformasi plastik. Ada sebahagian energi yang diserap oleh plat. Tetapi sebahagian yang lain ini akan membuat bola ini terpantul. Tapi, apabila tidak terpantul, berarti betul-betul plastik sempurna. dia langsung lengket, betul enggak? Tapi, dalam hal ini yang kita fokus adalah pada elastik, elastik propagation of stress wave in the structure. Karena dalam desain kita tidak ingin agar ada ini kan desain komponen misalnya, kita tidak ingin agar ada deformasi plastik di dalam komponen. Beda dengan kita ingin membuat produksi secara ilmu impact. Misalnya, kita membuat koin. Koin? Koin yang untuk permainan itu misalnya. Atau buat paku itu langsung dengan impact. Itu memang kita inginkan agar produk itu langsung berubah bentuk. Itu memang kita inginkan terjadinya deformasi plastik di sini. Tapi ini please keep in your mind that you talk about elastic purely elastic deformation. Nah, itu dia. Itu yang membedakan. sehingga akibat yang ditimbulkan pada material yang disebabkan oleh beban statik dan beban impact ini berbeda. Bagaimana perbedaannya? Ini saya berikan tugas untuk nanti kalian browsing bahan-bahan dari jurnal dan buku dan lain-lain. Nah, sampai di situ ini konsep tentang beban impact tahap satu. Karena ini konsep beban impact saya akan lanjutkan lagi ke berikutnya. Sekarang saya masukkan ke sebuah struktur yang real. Ya, konsep pada aplikasi aplikasi lah ya. Aplikasi lah. Aplikasi impact loading. Coba sebutkan komponen apa saja pada mesin atau struktur yang mengalami beban impact. Bisa disebutkan tiga cukup tiga apa misalnya satu contoh ya. Jembatan mungkin prop. Oke, jembatan. Gimana ceritanya jembatan? Karena mungkin beban yang ditumpangi oleh jembatan itu berganti-ganti mungkin drop. Ya, jadi ini plat jembatan. Satu kita roll ya. Satu kita ikat begini ya. Ya. Datang kenderaan. Di sini ada kenderaan. lewat bisa satu bisa dua beda-beda. Ya, ini tentu di samping berat W-nya tapi di sini ada kecepatan dari kenderaan ya. Ya kan? Oleh karena itu di sini ada persoalan dynamic. Oke, jembatan oke. Sehingga kita harus pertimbangkan beban impact dalam desain jembatan. oke, apalagi? Tidak termasuk rel kue tapi ya. Yang kemarin tugas dua belum sempurna, masih saya minta terus ini untuk diperbaikin. Apalagi? Ini running time kita, tidak apa-apa nanti kita keluar dulu selama masih bisa. Ya, apalagi kita stop sampai tugas ini, kita stop sampai dua contoh lagi. Oke. Turbin air, Prof. Turbin air di mana? pada saat air bersinggungan dengan bilah, Prof. Oke, jadi sudut turbin ya. Baik, apa lagi? Satu lagi. Treasure drum termasuk enggak, Prof? Treasure drum dimana tuh? Untuk TKS. Iya, dimananya? Pada saat VB masuk menuju treasure, dia mengalami beban impact, Prof. Itu kecepatan uap ya? Atau karena buah? Karena buah, Prof. Karena buah. Ya, juga bisa. Jadi, ini di apa silahnya tadi? Pressure drum. A, Prof. T, Prof. T. Gimana? Pressure. Pressure drum. Ini pressure drum. Pressure. Pressure, bukan? T, Prof. T. Bukan T. Pressure, kan? Iya, benar. Iya, pressure drum. Oke. Itu yang pertama sekali ya. yang di lini awal itu ya. Jadi, oke. Tiga contoh ya. Lain-lain seperti pada roda gigi, kalau kalian ngebut, masuk lubang. Banyak lagi yang lain yang sebuah struktur itu sebenarnya tidak terlepas dari global impact. Kita bekerja di industri, kita pakai helm, ya. Kita pakai helm, apa. kalau ada yang jatuh, kan gitu ceritanya. Itu kan bubar impact. Jadi, satu baut kecil aja jatuh dari sebuah ketinggian yang tinggi. Hitung aja V-nya berapa. Lalu, berapa kecepatan yang ditimbulkan. Nah, dengan kecepatan yang tinggi itu terjadi bubar impact, maka akibat yang ditimbulkan pada helm, nah, luar biasa. Apalagi pada kepala tanpa helm. Makanya kalau kalian naik sepeda motor enggak pakai helm, ini bahaya, kan? Ini kok ada juga yang enggak pakai helm. Karena dikanya, kenapa pakai helm? Ya, karena di situ ada polisi, Pak. Bukan, karena ada sesuatu yang harus kita amankan, yang sangat berharga. Apa itu di dalam kepala kita? Ada otak, ya kan? Otak, bro. Jadi, kalau enggak pakai helm, berarti tidak sayang sama otaknya atau dengan kata lainnya enggak ada otak. Ini sejuk, oke? Jadi, coba, karena waktunya habis, saya akan masuk lagi, ya? Oke? Saya akan masuk lagi. Kita stop share dulu di sini. Oke? selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.